Satres narkoba Polresta Bandar Lampung mengamankan 5 pelaku narkoba Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan pihaknya mengamankan 5 pelaku penyalahgunaan narkoba pada periode 24 Agustus tahun 2024 sampai dengan 5 September tahun 2024 ada pun pelaku tersebut, yaitu ini Verlano Arif Gunawan yang merupakan warga Kelurahan Sawaberebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung kemudian Arkan Wahyu Pratama, warga Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Wehalim, Kota Bandar Lampung kemudian Samsul Ma'arif, warga Kelurahan Labuan Ratu, Raya Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung kemudian M. Iqbal Qadhafi, 24 tahun warga Kelurahan Sukaman Nanti Baru, Kota Bandar Lampung dan Ivan Priantoro, warga Kelapa III, Kecamatan Tanjung Karang Pusat dari kelima pelaku tersebut Polresta menyita 890 butir pil ekstasi dan 15,48 gram sabu-sabu para pelaku ini menjual satu butir pil ekstasi tersebut seharga 500 ribu rupiah dan jiwa yang terselamatkan ada sebanyak 890 butir pil ekstasi tersebut dari kelihatan yang dilakukan pungkapan ini ada barang bukti dengan total ekstasi secara keseluruhan ini 890 butir, kemudian ada sabu yang diamankan juga ada 15,48 gram pada bukti tersebut kalau kita nilaikan dengan rupiah kurang lebih sekitar 445 juta rupiah kemudian perlu kami sampaikan dari pungkapan ini yang pertama pada tanggal 24 Agustus dari Sabtu sekitar pukul 01.30 di sebuah rumah Jalan Negan Masjid yang berlamankan di Jalan Suta Agung Kelurahan Tegaton pada Lampung ini diamankan dari tersangka F.A.G. PIN SP dengan barang bukti satu plastik tip berisi 100 butir pil ekstasi warna hijau kemudian satu plastik klip berisikan 110 butir pil ekstasi berwarna hijau juga kemudian satu plastik klip berisikan 100 butir pil ekstasi warna hijau juga kemudian dua plastik klip berisikan 50 butir pil ekstasi warna coklat dan dua plastik klip berisikan pecahan pil ekstasi warna hijau dengan berat 26 keumpangan 66 keberat